Pemprov Perbasi Jawa Timur mulai bendeleksi calon tim peserta cabar basket di 4-prof ke-7 Jawa Timur melalui ajang pra-4-prof. Turnaben prakualifikasi ini bakal dikelar pada pertengahan Kulan Maret. Dari 38 pengkap dan pengkot perbasi di Jawa Timur, pra-4-prof akan diikuti 33 tim perwakilan yang akan bertanding dengan format kompetisi penuh dan dibagi dalam 4 wilayah untuk merebutkan total 16 tiket ke PORPROF. Dari 4 wilayah nanti, akan diambil 2-3 tim terbaik yang akan melaju ke PORPROF pertengahan Kulan Juni mendatang. Sementara 5 tim lain yang otomatis lolos ke PORPROF yaitu juara pertahan dari Kota Surabaya serta 4 tim tuan rumah PORPROF yaitu Sidi Gwondo, Pondawoso, Lumajang, dan Jembar. Ketua Umum Perbasi Jatim, Grace F.I. Kawati mengatakan, pihaknya telah membentuk kepanitiaan. Perbasi Jatim juga terus menginventarisir lapangan yang akan dijadikan venue pertandingan. Pra, kita coba untuk perwilayah atau full semua. Dari 3 kan 38. 38 dipotong tuan rumah, 4 ditambah 1 juara emas kan 5. Nah, 38 dipotongin 5 kan 33. Nah, 33 itu mau dibuat guapung langsung atau enggak itu kan kita butuh penggodokan. Ketika kita bilang mau dibuat guapung langsung, otomatisnya kan lebih panjang. Sementara sekarang posisinya kalau kita bisa bikin kompetisi aja, kita udah bersyukur. Karena mengingat COVID dan sebagainya. Akhirnya untuk sementara ini, di tahun 2022, kita tetap pakai perwilayah, cuma bikinnya di Surabaya. Rencananya, prapor prof bola basket akan digelar pada tanggal 19 hingga 30 Maret 2022. Selain memberikan support terhadap pengkap dan pengkot berbasi, pengprof juga akan memfasilitasi daerah untuk menggunakan sarana dan prasarana secara gratis. Termasuk menyiapkan klub di sekitar kota Surabaya untuk menjadi lawan tanding.